Pak, bisa dijelaskan terkait viralnya banyak sapi mati mendadak di kawasan Desa Mbeji ini, seperti apa sih Pak korologi awalnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dini Sayono, Kepala Desa Mbeji, Kecamatan Jundujo, Kota Wisata Badu, menjelaskan bahwasannya adanya beberapa sapi yang mati mendadak di kawasan kami, khususnya di wilayah Dusun Karanjambi dan juga Kerajaan Syai. Memang di akhir-akhir ini banyak sapi yang mati mendadak, sesuai dengan hasil otopsi yang kita lakukan oleh Dinas Pertanakan dan Pertanian Tetam Batu, dan juga didanggungi dari pemerintah Desa Mbeji, dan juga dari pihak Polsek maupun Polres dan juga Koramil, yang ada di wilayah Jurejo. Pada saat kita melakukan otopsi, terdapat bahwasannya sapi ini memang keracunan zat kimia, yang biasa disebut adalah potasium, yang masuk ke dalam tubuh sapi tersebut. Pada saat itu kita melakukan otopsi di hari Senin tanggal 19 Agustus, kita melakukan otopsi, bahwasannya ada beberapa sapi yang serupa atau mati mendadak, itu di wilayah dusun Karang Jambi dan juga dusun Kerajaan Syai. Karena di wilayah tersebut banyak warga kami yang sebagai peternak sapi tagim, akan tetapi banyak sapi yang mendadak ini di kandang yang berbeda. Artinya di kandang A ada satu ekor, kandang B satu ekor, kandang C satu ekor, nah itu hampir merata di masing-masing kandang peternak yang ada di wilayah desa Mbeci, kubinya dusun Karang Jambi. Pak, awal kematiannya ditemukan kapan itu, Pak? Tanggal berapa, Pak? Awal warga melapor ke desa kapan itu, Pak? Awal sebetulnya, awal kejadian ini, awal di bulan Februari lampau. Di bulan Februari itu sempat marah, Maret juga ada, April, Mei, Nihil tidak ada, kembali lagi marah di bulan Juni, Juli sampai Agustus ini. Di bulan Agustus sampai hari ini, sampai tanggal ini ada laporan empat kali. Empat kali ya. Kalau ada laporan, ada lima ekor yang mati mendadak. Itu dalam minggu-minggu ini, Pak ya? Di bulan Agustus. Di bulan Agustus ini, Pak ya. Pak, sejauh ini apa yang dilakukan, warga dan juga pemerintah setempat ini, Pak? Untuk mengantisipasi hal tersebut, kita menyampaikan, mensosialisasikan kepada para peternak untuk lebih waspada, lebih hati-hati lagi, dan lebih waspada kepada orang asing yang masuk ke kandang, dan juga kami lengkapi dengan pemasangan CCTV di masing-masing kandang warga untuk mengantisipasi hal yang serupa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.